Bab 26. Kau mencuri pakaian kami. Lepaskan sekarang. Emblem Kaisar. Ketika Tetua Aji melihat pakaian santai yang dikenakan lintang, matanya seolah hampir copot. Pria itu tidak percaya. Pada saat itu, Tetua Aji bahkan mempertanyakan apakah ada yang salah dengan matanya. Namun, kata-kata Tetua Aji dengan suara gemetar terlalu lembut untuk didengar oleh Yuli dan Harry, yang berada di sampingnya. Dan lagi, pasangan itu saat ini memusatkan semua perhatian mereka pada Liana dan Lintang. Liana, izinkan aku memperkenalkanmu kepada Tetua Aji, salah satu dari empat perancang busana top Indonesia. Kali ini, perusahaan kami secara khusus mengundang Tetua Aji untuk secara langsung memimpin rancang busana. Ingat kata-kataku. Ini adalah akhir dari bisnis mode grup Barma. Haha, kata Yuli. Matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia menatap lurus ke mata Liana. Grup Barma adalah perusahaan dengan saham di berbagai industri. Dan di antara industri itu ada industri mode. Sebelum Liana diangkat sebagai presiden, dia adalah orang utama yang bertanggung jawab atas bisnis pakaian jadi di grup Barma. Yuli berpikir kalau dengan adanya desainer kelas atas, Aji Nugraha. Di sisinya, perusahaan pakaian yang Liana pimpin pasti akan kalah telak di bawah perusahaan yang dia pimpin. Tetua Aji. Begitu Liana mendengar nama itu, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Terutama setelah dia menyadari bahwa Tetua ini memang salah satu dari empat desainer teratas di Indonesia. Ekspresinya hanya bisa digambarkan dengan kata, mengerikan. Dia tidak akan pernah menyangka kalau perusahaan Yuli mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mengundang orang besar. Omong kosong, Liana tidak berdaya dan merasa sedih. Meskipun dia sekarang adalah presiden, dia tidak berjawab atas bagian pakaian. Jika bisnis pakaian merugi, dia juga harus memikul banyak tanggung jawab sebagai presiden. Ketika saat itu tiba, kemungkinan besar kemampuan Liana akan dipertanyakan oleh Dewan Direksi dan mereka akan meminta pertanggung jawabannya atas kerugian yang ada. Liana bisa melihat hal itu akan terjadi. Terutama ketika dia tahu betapa hebatnya seorang desainer Tetua Aji ini. Setiap potong pakaian yang dirancangnya selalu menjadi tren. Pada saat itu, perusahaan Yuli bisa menyapu bersih kota Jakarta dan bahkan seluruh pasar pakaian di Jakarta. Sementara bisnis pakaian grup Burma akan mendapat pukulan besar yang mengakibatkan kerugian yang tidak dapat Liana bayangkan. Ketika pikiran itu terlintas di benaknya, wajah Liana langsung pucat. Hmm, apa kamu takut sekarang? Yuli mengejeknya ketika melihat betapa pucat wajah Liana. Sementara dia sendiri semakin senang. Haha, kamu baru takut sekarang. Sudah terlambat. Dengar, Liana. Dengan kolaborasi dengan Tetua Aji kali ini, kami tidak hanya akan menyapu bersih pasar pakaian di Jakarta. Tetapi kami akan sepenuhnya mendorong grup Burma keluar dari industri pakaian. Kamu sudah tamat nona manajer bisnis pakaian. Haha. Bagi Yuli, ini adalah hal terbaik yang dia rasakan setelah sekian lama. Dia hanya senang melihat ekspresi panik di wajah Liana. Hal itu memberikan kegembiraan yang luar biasa. Sementara itu, Harry terus menambahkan hinaannya. Kamu memberi mereka terlalu banyak pujian. Yuli, lihat saja pakaian yang dikenakan suaminya. Itu lebih buruk dari pakaian pengemis. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi saingan kita. Hahaha, itu benar. Kamu ini seorang manajer di sebuah perusahaan pakaian. Namun suamimu berpakaian seperti pengemis. Apa kamu tidak malu? Kalau aku punya suami seperti itu, aku akan segera menceraikannya. Tanpa ragu-ragu. Pecundang tak berguna berpakaian seperti sampah. Pada saat ini, Yuli dan Harry seolah menyanyi dengan harmonisnya dan bersatu di depan Liana dan Lintang untuk meremehkan pakaian yang dikenakan Lintang. Liana jengkel mendengar kata-kata ejekan mereka. Liana telah mencoba meyakinkan Lintang berkali-kali kalau pakaiannya sudah usang dan tidak boleh dipakai lagi. Dan lihat apa yang terjadi sekarang. Lintang akhirnya ditertawakan karena hal itu dan Liana bahkan terseret ke dalamnya. Ini membuat Liana juga dipermalukan bersama Lintang. Lintang. Lepas pakaian itu sekarang. Ini sangat memalukan. Liana mendengus saat menatap Lintang dengan kesal. Kata-kata Liana membuat Lintang terdiam beberapa saat. Tepat ketika Lintang menganggupkan kepalanya dan hendak melepas pakaiannya. Sebuah suara gemetar bertanya. B. Bolehkah aku melihat pakaianmu? Hmm. Pertanyaan itu sangat tiba-tiba sehingga membuat semua orang sedikit tercengang. Terutama ketika mereka menyadari bahwa Tetua Aji yang telah diam selama ini yang mengajukan pertanyaan. Yuli dan Harry segera merasa resah saat keduanya tampak bingung. Mem. Tetua Aji. Kau. Diam. Pada saat ini. Tetua Aji benar-benar membenci Yuli dan Harry. Terutama ketika keduanya membandingkan pakaian Lintang dengan pakaian pengemis. Tetua Aji merasakan darahnya mendidih. Pasangan itu tercengang dengan cercaan yang tiba-tiba. Tak satupun dari mereka yang tahu di mana mereka telah menyinggung Tetua Aji ini. Karena dia mengubah ekspresi wajahnya secepat ini. Beberapa saat lalu. Mereka masih berkomunikasi dengan ramah dan dalam sekejap mata. Tetua Aji terasa tidak bersahabat dan dingin terhadap mereka. Baik pak. Aku pikir aku mungkin pernah melihat pakaianmu ini di suatu tempat. Apa boleh aku melihatnya? Tetua Aji bertanya kepada Lintang dengan penuh harap dan sangat gugup pada saat bersamaan. Dia benar-benar mengabaikan Yuli dan Harry. Kali ini. Liana juga tercengang. Ketika dia melihat satu set baju lusuh yang dikenakan suaminya. Liana tidak bisa memikirkan hal apapun yang sepadan dengan harapan seorang desainer terkenal seperti Tetua Aji bahkan jika Liana memeras otaknya untuk memikirkannya. Tentu. Lintang menjawab dengan lengkungan senyum di bibirnya. Yang pasti. Lintang tahu bahwa Tetua ini tahu tentang asal-usul pakaian biasanya. Lintang segera melepas atasannya dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Astaga. Tetua Aji sangat shock. Dia melihat Lintang melempar atasan pakaiannya ke arah Tetua seakan Lintang sedang melempar kain kotor. Tetua Aji dengan cepat mengangkat kedua tangannya untuk menerima pakaian itu dengan lembut. Tetua Aji memperlakukan sepotong kain itu seolah-olah itu bukanlah pakaian. Melainkan harta yang berharga. Sikap Aji ini membuat orang lain yang menonton dari samping. Seperti Liana. Dan yang lainnya juga tercengang dengan mulut ternganga. Namun. Itu belum selesai. Ya Tuhan. Kain yang digunakan untuk membuat pakaian ini benar-benar sutra laut dalam yang bernilai 1 juta dolar untuk setiap meternya. Dan keahlian ini. Jelas merupakan karya dari rumah desain mode nomor 1 di Italia. Tetua Aji dengan lembut membelai pakaian itu. Mata tuanya yang kusam. Bersinar cemerlang dengan penuh gairah. Namun. Kata-kata pria tua itu membuat orang-orang yang mendengarkannya ketakutan. Bahannya sutra laut dalam yang harganya 1 juta dolar untuk setiap meternya. Dan pengerjaannya dari rumah desain mode nomor 1 di Italia. Bagaimana mungkin. Tapi itu bukan itu saja. Dan 18.888 pola di baju ini. Masing-masing disulam dengan kata tersembunyi. Raja. Aku yakin itu. Ini adalah mahakarya Nona Alessandro Brunetti. Ini adalah emblem kaisar dengan nilai nyata ratusan juta dolar. Apa? Begitu kata-kata itu keluar dari mulut tetua Aji. Sebuah bom seolah-olah sudah dilemparkan ke danau yang tenang. Ini tidak hanya menyebabkan riak atau gelombang. Namun ledakannya membuat danau itu hilang. Begitulah semua orang. Otak mereka seolah-olah konslet. Karya Alessandro Brunetti. Emblem kaisar yang bernilai ratusan juta dolar. Duar. Baik Liana atau Yuli dan Harry. Mereka tahu bahwa mata tetua Aji bisa dipercaya. Dia tidak mungkin akan-akan berbohong kepada mereka. Kemudian. Mengingat apa yang tetua Aji katakan itu benar. Dan pakaian yang dikenakan lintang ini benar-benar dibuat oleh perancang busana top dunia. Berarti itu adalah potongan mode yang sangat langka dan tak ternilai. Kuf. Pada saat ini. Napas Yuli dan Harry mulai menjadi tidak beraturan saat mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keserakahan. Mereka berbicara dalam ratusan dan jutaan. Dan mungkin miliaran. Terutama karena itu adalah mahakarya yang membutuhkan waktu tiga tahun bagi Alessandro Brunetti untuk membuatnya. Hal itu lebih dari sekedar masalah uang. Jika perusahaan mereka mendapatkan pakaian ini. Mereka pasti akan menjadi perusahaan sukses di industri mode global. Apalagi kota Jakarta. Yuli dan Harry segera berpandang-pandangan. Keserakahan yang membara di mata mereka tidak mungkin disembunyikan. Dan mereka bukan satu-satunya. Liana yang berdiri di samping. Mau tidak mau menutup mulut kecilnya dengan tangannya yang ramping. Matanya yang indah bersinar penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa pakaian suaminya didesain oleh desainer ternama. Alessandro Brunetti. Bagi Liana. Label harga ratusan juta. Seperti legenda yang hanya ada dalam fantasi. Namun. Sebelum Liana sempat menanyai lintang. Teriakan melengking bergema di seluruh toko. Dasar brengsek. Beraninya kau mencuri pakaian perusahaan kami. Lepaskan itu. Sebaiknya kau lepaskan itu sekarang. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.